Intro Hai Kops Selamat datang di channel Liverpool Triam TV Indonesia Kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru Liverpool setiap bulan pada tanggal 15 Untuk persyaratan lebih jelasnya silahkan cek di description box ya Hai hai Kops Ada kabar bagus nih untuk kalian semua Kami akan mengadakan kuis tebak skor yang berhadiah uang tunai Untuk persyaratan lebih jelasnya silahkan cek di description box ya You'll never walk alone Prediksi AC Milan vs Liverpool 8 Desember 2021 AC Milan akan menjemu Liverpool pada matchday terakhir grup B Liga Champion 2021-22 Rabu 8 Desember 2021 Pertandingan UEFA Champion League di San Siro Dijadwalkan kick-off 0-3 waktu Indonesia Barat Bagi Milan ini adalah laga krusial yang wajib dimenangkan demi peluang lolos ke babak 16 besar Namun bisa atau tidaknya Milan menyusul sang juara Liga Liverpool Juga tergantung pada hasil pertandingan Porto vs Atletico Madrid di Portugal Posisi di klasmen sejauh ini Liverpool 15 poin Porto 5 poin AC Milan 4 poin Dan Atletico Madrid 4 poin Milan akan lolos jika mengalahkan Liverpool dan Porto vs Atletico berkesudahan seri Dengan kata lain, nasib Milan tak sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri Pada match day 1 di Inggris, Milan tak klub 2-3 Tertinggal gara-gara bunuh diri Fika Ayotomori menit 9 Milan sempat berbalik unggul lewat gol-gol Ante Reddick menit 42 Dan Brahim Dias menit 44 Namun Liverpool berbalik menang melalui gol-gol Mohamed Salah menit 48 Dan gol Jordan Henderson menit 69 Milan perlu membalas kekalan itu di San Siro Dan tentunya sambil berdoa supaya tak ada pemenang di Estadio do Drago Dari data statistik, Milan menang 13 kali dan kalah 5 kali dalam 21 laga Yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi musim ini Milan kalah 2 kali dalam 10 laga terakhirnya di semua kompetisi Sedangkan Liverpool menang 17 kali dan hanya kalah 1 kali Dalam 22 laga yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi musim ini Liverpool selalu menang dalam 5 laga terakhirnya di semua kompetisi Liverpool mencatatkan 4 clean seat dalam 7 laga tanda terakhirnya di semua kompetisi Prediksi skor akhir AC902 Liverpool Mohamed Salah Saya ingin bertahan di Liverpool Tapi Winger Liverpool, Mohamed Salah Kembali menegaskan kesetiaannya kepada Liverpool Ia menyebut bahwa ia ingin bertahan selama mungkin di Liverpool Belakang ini muncul beberapa spekulasi terkait masa depan sang winger Ini disebabkan kontraknya akan habis di tahun 2023 Dan ia masih belum mau menaikin kontrak baru di Anfield Ketika dikonfirmasi mengenai rumor-rumor itu Begini jawaban sang winger Saya sudah bilang berulang kali bahwa jika semua terserah pada saya Saya ingin bertahan di Liverpool Bukan salah yang dikutin Spartanmu Menurut Salah Ia punya niat untuk bertahan di Liverpool Namun ia menyebut sekarang bola berada di manajemen untuk memperpanjang kontraknya Saat ini keputusan saya bertahan atau tidak Ada di tangan manajemen Mereka harus menyelesaikan masalah ini Saya bisa bilang saya tidak memiliki masalah apapun Namun kami harus mencapai kesepakatan Agar saya bisa bertahan lebih lama Salah membangta bahwa ia menolak bertahan di Liverpool karena faktor gaji Ia menyebut ada beberapa hal yang mempengaruhi keputusannya Nilai finansial Anda menunjukkan seberapa klub menghargai Anda Nilai itu juga menunjukkan bahwa klub siap melakukan segalanya untuk bertahan Namun keputusan itu dibuat tidak hanya karena masalah finansial saja Ada hal-hal yang seperti ambisi tim dan juga pelatih yang juga berpengaruh Faktor-faktor seperti ini sangat penting untuk membuat keputusan tersebut Ujarnya Musim ini Salah masih bermain dengan tajam di lini serang Liverpool Ia masih menjadi pembeda bagi The Reds Dari 20 pertandingan yang ia mainkan Ia berhasil mencetak 13 gol dan 10 asis Sesumbar Mohamed Salah Rai Balonjir di masa depan Mohamed Salah sesumbar dirinya bakal merebut trofi Balonjir di masa depan Sireja Mesir saat ini sedang on fire bersama Liverpool Salah ingin menduduki posisi ke-7 dalam daftar Balonjir 2021 Dia hanya mendapat 121 poin dalam pemungkutan suara yang dilakukan di awan juri Ada pun trofi Balonjir 2021 berhasil disabat Bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi Yang meraih 613 poin Lampu keba Unggul atas dua rival terdekatnya Dekat luar handal segi 580 poin Dan Jojinho 460 poin Mohamed Salah mengaku tidak mempermasalahkan hasil yang diraih dalam Balonjir 2021 Meski begitu dia tidak menampik keinginannya untuk meraih si bola emas atau gelar tahunannya lainnya Pemain terbaik Riva Salah juga menyebut dirinya sebagai pemain terbaik dunia saat ini Striker 29 tahun itu memang tampil impresif bersama Liverpool Sejak awal musim 2021-22 Sireja Mesir tidak pernah absen membuat gol atau asis dalam 13 laga terakhirnya di Liga Inggris Salah menduduki top scorer dan top asis Premier League 13 gol dalam 9 asis Hingga matchday ke-15 Premier League Di Liga Champions Salah sudah membukukan 6 gol dari 5 penampilan pada fase grup Jumlahnya tersebut membuat kini sudah mengeleksi total 19 gol dari 20 pertandingan Liverpool di semua kompetisi Pada akhirnya itu semua adalah pendapat orang-orang Tapi dalam pikiran saya, saya adalah pemain terbaik di dunia Itu yang saya katakan kepada diri sendiri Kata salah kepada MBC Marks TV Dilasih dari Sportskida Saya tidak bilang kalau saya tidak mau memenangkan Balon Tiora atau pemain terbaik Riva Saya jelas ingin mendapatkan salah satu dari kedua-duanya Tapi tidak masalah apabila saya gagal memenangkannya Dia menambahkan Saya biasanya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan Saya tahu bahwa saya telah akan memenangkan salah satu dari itu Saya tidak khawatir Demikian kata Mohamed Salah Perkuat Lini Tengah Liverpool Impor Gelendang Napoli ini Klub Premier League Liverpool dikabarkan punya target transfer baru Untuk memperkuat lini tengah mereka Berets dilaporkan ingin memboyong Fabian Ruiz dari Napoli Sejak musim panas ini, Liverpool kekurangan gelendang Sebab mereka belum menemukan pengganti Jojo Newellandum yang cabut ke PSG Selain itu, lini tengah Liverpool musim ini rentan mengalami cedera Sehingga Klub menilai ia harus mendatangkan gelendang baru Kisah Hess mengekli, dua Klub sudah mengantongi satu nama untuk timnya Ia tertarik untuk mengamankan jasa Fabian Ruiz dari Napoli Menurut laporan tersebut, Klub sudah lama mengikuti perkembangan Ruiz Karena sang gelendang bersinar di Serie A Ruiz bergabung dengan Napoli di tahun 2018 silam Semenjak tiba di Naples, performanya meningkat dengan pesan Ia mampu tampil dominan di lini tengah Napoli Melihat aksinya ini, Klub jadi kepincut Menurut laporan tersebut, Liverpool bakal susah mendapatkan jasa Ruiz Karena sang gelendang punya mahar yang tinggi Ruiz sendiri kontraknya sudah hampir habis Ia bisa meninggalkan Napoli di tahun 2023 Namun Napoli kabarnya membanderol sang gelendang di angka 60 juta euro Sehingga Liverpool bakal pikir dua kali untuk merekrutnya Liverpool tidak bisa berleha-leha dalam transfer Ruiz Karena ada banyak klub yang meminati jasanya Salah satunya adalah Real Madrid Kalau Ancelotti dilaporkan sangat ngebek Brioni dengan mantan anak asuhnya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.